Kalau kita lihat dari mukanya kelihatan, kelihatan orangnya sedikit berhemat ya, jadi kalau kita potong agak pendek supaya dia mungkin 2-3 bulan baru potong gitu Mas ini tau ya, pasti temen saya, dia temen saya, tau saya dia, dia tau keuangan anda Gini nih, situasi Jakarta kalau menjelang lebaran langsung sepi Oke sekarang gue udah sampai di tempat orang yang bakal gue potong, seperti biasa yang bakal gue potong adalah orang terkenal Jadi dulunya sempet gabung di boy band, cuma denger-dengar bubar Lagunya gimana sih dulu? Kau bidadari, jatuh dari surga Di hadapanku Sekarang kita udah sama, siapa sih namanya itu? Kobay Junior itu? Kiki Kobay Junior Kita sekarang udah sama Kiki Kobay Junior KW Ini Kiki Kobay Senior Oke, jadi kita potong di mana nih? Kita potong di, bisa dilihat ya, ini adalah gudang Warner Bros Jadi studio-studio di Disney, itu bikin di sini Kiki seniornya mana? Kayak ini ya, kayak Chris F1 gue Jadi si itu udah Chris F1 versi Thailand Karena coklat Ya, sebelas-dua-belas sama Ariel Noah lah Tetap ku melihat di balik awam Buat mama, buat papa, maaf aku udah bisa pulang Udah siap ya? Udah siap ya? Siap ya Aku siap ya Aku bikin rekaman ini untuk 5 tahunan aku Cik, iklan Thailand Ikan Thailand Tapi lu cocok juga, ada Nikon Mau keluar ya? Nus? Apa? Oke, ada yang mau keluar mobil Nus Serius, ada yang mau keluar? Nih Mau keluar ya, bu? Hah? Oh nanti? Oh ya, saya baik-baik Ya beginilah ya, sama-sama juga Oke, udah gue rekaman sih Ini rekam juga Nus Tadi gue becana lagi Nus Nggak apa? Gue pikir nggak, kau maaf Nggak apa-apa, mau-apa Gua mikir ga kerekam Ketang dong Oke Jadi, kali ini gua bakal kotang Vino Jadi kita ada di workshopnya Vino nih Ini gua buka dulu kali ya Biar ga artis men Biar artis Oke, terus sekarang kalo kita ngeliat dari infrastruktur mu Liat dari bentuk mukanya Kotak Ya kan Seperti Spong Bob Bentuk muka kayak gini Rambut Rambut agak-agak mengembang Oke Gua tadi udah download nih Sebuah foto yang Gua liat struktur mukanya tuh pas banget Balut-balut gitu ya, ini kayak cocok buat nama Kayak selebriti juga Jaman dulu nih Untuk yang dulu Sering nonton trans pasti Gua ga Sampai nih Hahaha Gini Gini Struktur muka 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 Struktur rambut nih sama Sama banget nih Iya kan Kumbis kumbis tipisnya juga sama Kumbis kumbis hitler Iya 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 bener-bener Nah jadi Bisa ga dimatin kamera ini semuanya Jadi ini menyebut Shitting lu bang Nah Nah Tidak 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 Entah Bisa Bisa hahaha hahaha hahahaha kecanda netizen hebat heheheheh masih ada masih ada ya satu, dua, tiga dalam hitungan ketiga orang yang tadi kan hilang hilang hehehehe udah nyanyi saya iya kencangan ga nih lehernya enak biar ga ada rambut-rambutnya masuk ke leher saya cowisannya bagus ya mendukung ya kaya pesulap ya hahaha 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 langsung aja kita mulai ya ayo siap 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 maaf jadinya enak nih potong ini ini tarif perjamu yang saya tau 100 dolar 100 dolar venezuela hahaha 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 kerea saya bertemu yanus waktu itu di pinggir jalan sudirman dia sedang memotong di bawah pokok melihat karirnya yang sekarang saya sebagai teman yang tidak dekat sepatu pang asik parangnya datak bisa jadi ini enak apaan lu nanti kamu lihat sendiri lah saya mau ngapa ya ya hahaha jadi ini ee potang rambut yang sesuai untuk para ee boss-boss yang pengen tampil sederhana ya ya enggak seperti bops adino karena ini kan luas permukaannya cukup lebar hahaha jadi ada baiknya kalau sampingnya itu enggak terlalu habis hmm jadi enggak culun ya mas enggak culun kita tentukan dulu arah hambutnya ini dia kemana seperti tujuan hidup ya iya bau mentol-mentol gitu jelas dong karena sarung tangannya itu dari venezuela oke iya kalau ini kan kelihatan nih ya baru di bawah apa sih bos-bos di sinetron tersanjung hahaha coba dilihat tadi waktu sebelum disisir sama setelah disisir lihat nampak perbedaannya kalau ini jadi kayak superman hahaha super hero hahaha jadi masih amesnya aduh oh jadi kalau rambut kegong ini cocokannya jangan tipis-tipis mas penjalan ya iya jenderal tv iya pantes kan karena suka ngerasa fail gitu bro untung rambut ya kan cara memiankan kepala itu harus dengan kelemah lembut nah oke nah cukup seperti itu jangan eh jangan kayak gitu ini ini nanti eh kalau misalnya belas sampe ya tergantung mas mas iya hahaha makasih ini tadi saya cari-cari hahaha ini naiknya jangan ga ya ya hahaha 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 akhirnya gak temen juga maksudnya hahaha 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 kita lihat kalau kita lihat dari mukanya kelihatan hahaha hahaha iya agak susah kalau rutin potong kelihatan orangnya sedikit berhemat ya iya betul betul jadi kalau kita potong agak pendek supaya dia mungkin 2-3 bulan baru potong gitu mas ini tau ya pasti temen saya iya dia temen saya dia tau kebangan anda hahaha hahaha ya malum mas diri saya ada di Amerika 1 jadi kalau gue lihat sih kayaknya ini kita potong untuk pendek aja ya jadi ya boleh gak usah kelihatan belahan ya ya kan jadi gimana atau lo mau yang belah samping banget gitu nah yang gue gak bisa gak usah motong gak usah nyukur boleh eh yang gak usah backstair rambut kayak vokalis yang gigi itu keren tuh oh lo mau gitu sependek gitu enggak sependek gitu juga maksud gue tipikal yang gue kan jarang motong rambut nih eh jarang jarang nata rambut iya maksud gue kalau oh bener-bener nah kalau gitu berarti jangan terlalu rapi potongannya kita gak perlu dijepit-jepit ooon supaya gak kelihatan belakangnya oh iya cakep- cakep banget lu tuh gimana guasan yang ada miring-miring gitu apa kaya gitu buat gue yang pekerja seperti di lapangan gitu yang kadang-kadang ketemu kerajaan yang simpel kan yang simpel aja eh suaranya dari bunyinya ini seperti lagu lagu mozak huiiih kalau diputup aja wuaaaay beda rasanya beda 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 ini nama tekniknya adalah Clipper Overcourt paham ya anda ya saya pernah melihat itu waktu duduk selama dua jam ya apa panas enggak serius nggak panas biasanya karena rambut gue tebel dulu aku harumah ini banget ya bersih banget ya bau seluruh tangan lo steril banget tuh ya gue tuh demen ya kayak gue demen kok yang suka nyanyi-nyanyi kapitalis-kapitalis gitu ya gak tau kenapa seneng aja gue tapi kalo mereka kalah gitu ya semoga gue gendung gak iyo gitu kan iyo-io kalo seneng-seneng gue kan punya duit semua kan bokap-bokapnya orang berada semua hampir 100% kali ya kayak bilang silahkan gue kan apa ya kan mercy aja masih macet lah kayaknya kalo kita bisa mengalahkan mereka kan gitu ya gak hanya pengalahan jadi saingan lah memperhitungkan mood kita dia kan diperhitungkan gitu iya kayak bangga sih aku kalahin banget kalo kalo gak ada komolitor kita juga gak bisa kembang ini gue rambut sih ngembang aja nusik enggak sih juga ada emas kemas aja sih tapi lu juga bulat lu akibat juga lu setelah lu dengan kegagalan yang gue hadapin iya gak maksudnya lu dengan waktu kita ketemu dari 17-16 sih gue dari 16 awal beli Jakarta iya 16 3 tahun ya kita ya udah 3 tahun ya udah 3 tahun ya udah 3 tahun ya udah 3 tahun ya dulu Yanus itu pendek selalu jepit follow pendek 1 cap terus jauh oh gancelnya udah ya gancelnya udah ya gancelnya udah ya iya depan depan udah ini yang mau kasih banyak nih depan gak itu 10 doang iya biar di naik kuat kan tuh kuat saya cinta gancelnya kalo itu kasih banget ini mau kasih banyak nih oh 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 prajono tapi kakak lo juga sukses nih sih iya 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 yang satu gue yang sering lo positif yang lo positif yang Stella Stella yang di Jakarta yang sabto-sabto itu? sabto-sabto itu sabto-sabto juga oh itu Stella cinti ha? dia ada dua ig yang satu isinya sama? Selena itu di Surabaya iya oh dia dia yang gak desain bagi oh yang anaknya yang sering bawa kokos itu dia bukan botong rambut kok kalo itu sampe bikin acara sendiri tuh kemarin? yang mana? Stella-Stella itu iya iya cuman ini nah dari di ngekos tempat murah tempat maham tempat ada tikusnya iya itu lu ke situ gak ngasihin gak? enggak di Umam ya iya iya itu gimana? gue salut lu masuk tempo tuh tempo tuh paling fredible dokel ya iya 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 kayak gini kita menunggu itu ya panjang gak atasnya? enggak sih gue justru gak ada banyak jangan terlalu penasih juga ini jaga belas iya 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 cukup lah sempurna iya 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 kasih ini kalo gue gak kalo gue gak potong lamut bisa gini kan? iya apa gue kedepanin aja? kayak gitu ini kan jadi apapain gak gue blow gak gue apapain jadi ini penampilan waktu lagi gak pakai apa-apa gitu kan? lancang 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 lamutnya kayak gini oke 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 baik baik iya iya areteng-teng ganti-ganti warna oh emang error ya apa ini? kebalik-balik jadi sedangnya sekarang harinya sudah 800 ribu ya iya ya hahaha gue cuma hahaha hahaha kayak sule kesule-sulean luar biasa dia cek memang pijitan tangannya beda ini pijitan tangan dewan seribu jari weh hahah hahaha kelawa kan beleh kelawa seperti komen jaman dulu ya yang jaman spontan gondrong iyiah tak krimi tak hehehe aku kerang orang itu diwoksit apa? Dolar nih, saya pakai peso Untuk memberikan tekstur Jadi kita masukkan Menggunakan tangan kita masukkan Masih pakai kaki mas Canda mas ini Masih juga ditahu, salah deh, nggak lupakan ini Coba diripin Eh, malam bulan purnama Tahan dong HP Akhirnya udah selesai nih, potong Jadi Nih, gaya rambut yang pas Ini untuk bos-bos yang pengen berpenampilan sederhana Ayo ingat Berapa harga outfit lu? Kawas berapa? Kawas apa nih? Kelana, celana 10.000 Sendal, sendal apa nih? 10 juta Waduh, sendalnya yang mahal nih Sendal hypebeast Berarti total 10 juta Ini Lupa gue, 10.000, 7.000 10.000, 17.000 Gila, gokel Sandalnya mahal banget ya Terima kasih ya, Mas Yanus Saya terlihat lebih sama aja sama yang tadi mukanya Tapi rambut beda Gitu aja lah Ini saya masuk Youtube nanti nih ya Masuk Youtube dong Salam ke mama saya Ma, aku terkenal masuk Youtube ya Mas Yanus Putrada nih Minta maaf dong kalau ada salah Ma, maaf Maaf selama ini udah ngecewain Ngecewain aku sering beli brush oplosan Ngecewain aku berumah Hahaha Sepertinya Hahaha Kocak Udah deh Balik ya Dadah Thank you bro Thank you Nes Serang banget ya Nes Gila, Vino Enfrio Cakep Yan Putrada Academy Ajaik Ini, ini Event pertama ya Event pertama Kita bertemu Kita bareng Ada sunroofnya juga Boleh lah kita, kawan-kawan potong disini ya Boleh, boleh, boleh kita potong Kempala gue keluar Kempala gue keluar Boleh, boleh Kempala gue keluar setengah gini Mas Yanus Putrada dari sebelah Nah, cakup Bisa, bisa Bisa gila Hahaha 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 Tidak 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 Tidak